Intro Pembalap Red Bull KTM Miguel Oliveira mengaku mengingat balapan di sirkuit Manalika Indonesia ketika menjadi pemenang di balapan MotoGP Thailand 2022 Miguel Oliveira meraih hasil impresif di balapan MotoGP Thailand 2022 memulai balapan dari posisi ke-11 Miguel Oliveira dengan cepat merangsak kerombongan pembalap terdepan sempat terjadi duel dengan Jack Miller Ducati untuk posisi terdepan Miguel Oliveira akhirnya mampu mempertahankan posisinya hingga berakhirnya balapan kemenangan ini menjadi kali kedua bagi pembalap asal Portugal itu sepanjang MotoGP 2022 menariknya kedua kemenangan yang diraih Miguel Oliveira didapat saat balapan digelar dengan kondisi lintasan basah sebelumnya Miguel Oliveira menjadi pemenang di seri MotoGP Indonesia 2022 yang digelar di sirkuit Manalika saat itu balapan MotoGP Indonesia 2022 juga digelar dengan kondisi lintasan basah hal itu membuat Miguel Oliveira mencoba mengingat kondisi yang terjadi di Indonesia untuk ia aplikasikan di balapan yang digelar pada minggu 2 Oktober 2022 tentu saja ini balapan yang panjang tapi saya tidak bisa mengeluh karena setiap kali kami memiliki kesempatan untuk berkendara dalam kondisi basah saya selalu sangat cepat untuk balapan ini ketika hujan mulai turun saya ingat dengan Indonesia kata Miguel Oliveira dengan tambahan 25 poin Miguel Oliveira saat ini naik 3 peringkat ke posisi ke-8 dengan koleksi 131 poin torehan ini bisa menjadi hadiah yang manis bagi Miguel Oliveira untuk KTM mengingat musim depan dirinya akan memperkuat tim RNS Aprilia selain itu pembalap belia Indonesia Veda Ega Pratama tampil impresif dengan menjuarai race 2 Asia Talent Cup Thailand 2022 hari ini Minggu 2 Oktober 2022 pembalap Austria Honda Racing Team ini mendominasi jalannya balapan dan unggul lebih dari 6 detik dari peringkat 2 Charter Thompson Australia juara ketiga direbut Janmi dari Jepang tiga pembalap Indonesia lainnya Andri Swanto Rekat Fadillah dan Diandra masing-masing finish di posisi 6, 8 dan 10 selesai tempat yang menjambur selamat menikmati sehingga selamat menikmati Terima kasih.